Intro Assalamualaikum adik adik kembali lagi bersama Kak Mia Kali ini kita akan membahas tentang sintektik kategoris atau kategori-kategori yang kita kenal dalam bahasa Inggris terutama pada materi sintek Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan sintektik kategoris Dalam buku Kermi terbitkan pada tahun 2007 diungkapkan bahwa sintektik kategoris itu merupakan part of speech atau word class yang merupakan level yang diberikan kepada masing-masing kata tersebut Nah misalnya noun, verb, adjective Jadi kalau noun nanti kita akan sederhanakan atau singkat dengan huruf N saja Verb untuk C, adjective, adg, dan seterusnya Penetapan label ini nantinya akan menentukan posisi dari setiap kata yang akan dibentuk dalam suatu kalimat Nah adik-adik, untuk kategori sinteks kita bagi ke dalam tiga grup besar yang pertama yakni part of speech atau word classis yang kedua adalah phrase atau frasa yang ketiga adalah sentence atau kalimat untuk part of speech nanti kita bagi ke dalam beberapa kelas kata adik-adik ada di video sebelumnya yang berjudul part of speech yang pertama noun nantinya akan kita beri label dengan huruf N untuk verb kita beri label V untuk preposition kita beri label prep untuk advert kita beri label ADV determiner D pronoun PL dan seterusnya Nah untuk kelompok yang kedua yaitu frasa yang kita akan singkat menjadi noun phrase menjadi NP verb phrase CP adjective phrase adg, dan seterusnya untuk sentence atau kalimat ini kita singkat menjadi subject itu S predicate P complement C dan object O ya pada slide ini kita melihat dengan lebih jelas ada tiga kelompok kategori dalam sinteks atau unit-unit yang akan kita berikan label pada sinteks ya yang pertama kategori frasa yang kedua kategori leksikal atau klasis yang ketiga adalah kategori fungsional atau berdasarkan fungsi yang pertama kategori frasa inilah label-label yang akan kita gunakan pada pembahasan sinteks dalam baik itu dalam berupa diagram pohon three diagram atau Chinese boxes yang kedua leksikal kategoris noun nanti disingkat menjadi N verb menjadi V preposition menjadi prep dan seterusnya untuk fungsional kategori disini ada auxiliary verb atau kata kerja bantu terdiri atas dua yaitu verb yang kedua adalah models ya dan untuk determiners disini ada artikel dan kata tunjuk pada slide sebelumnya telah kita bahas tentang kategori dalam sinteks ada tiga saya kakak ulangi ada tiga kolom tok besar yaitu frasa yang kedua adalah leksikal atau word klasis yang ketiga adalah sentence nah dalam sentence ini nantinya akan terbagi muncul beberapa label-label yang adik-adik akan temukan misalnya yang saja tadi kata kejelaskan ada auxiliary verb ya ada nanti juga berupa kata tunjuk contohnya saja dos that dan artikel yang masuk ketiga kategori ini ketiga label ini nanti masuk ke dalam diesel minus pada slide ini kita bisa melihat ada beberapa label label itu maksudnya yang akan kita gunakan untuk memperjelas ya disini ada sentence yang akan kita singkat menjadi S determiner menjadi C atau D disingkat saja bisa juga menggunakan D jadi ada beberapa buku yang mengungkapkan bisa disingkat menjadi determiner ataupun dengan satu huruf atau D adjektif menjadi adg adverb adg noun and noun phrase and p verb phrase pp verb untuk p pronoun for pro proposition untuk prep auxiliary verb menjadi alps adjektif phrase adgp adverb phrase abvp prepositional phrase menjadi preposition prep prep p ya seperti itu tadi tadi nah pada slide ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dalam membentuk suatu kalimat pada slide ini kita melihat kalimat sederhana yang terdiri atas subjek subjek predicate and objek ya yang perlu kita ketahui bahwa setiap noun phrase itu bisa saja menjadi sebuah subjek ataupun menjadi objek dari suatu kalimat dan selain itu subjek tersebut bisa saja memiliki determiner misalnya pada contoh ini terdapat determiner di artikel D ya selain itu nama nama seseorang misalnya nama kami bisa saja menjadi bisa saja menjadi subjek dari suatu kalimat nah untuk yang kedua yaitu verb phrase verb phrase selalu otomatis memiliki verb verb ini nantinya bisa saja bergandengan dengan prepositional phrase untuk prepositional phrase dan verb phrase bisa adik-adik lihat pada video-video kakak sebelumnya adik-adik demikian untuk video kali ini yang bisa kakak berikan kesimpulan bahwa sinteksis sinteksis kategoris itu bisa kita sederhanakan ke dalam tiga grup yang pertama yakni lexical kategoris atau bisa kita sederhanakan menjadi word klasis misalnya noun ditingkat menjadi n yang kedua adalah phrase phrase klasis atau phrase kategoris misalnya noun phrase disingkat menjadi NP yang ketiga adalah sentence kategoris nanti dalam sentence ini akan terbagi-bagi misalnya subject as predicate dan seterusnya dan untuk sederhananya bisa kita sederhanakan menjadi label ya terima kasih selamat menonton insyaallah dimudahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax